Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan, Musa tidak mau. Dia merasa tidak sanggup melakukan misi sebesar itu. Oh, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah. Saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Tuhan berfirman agar Musa jangan takut. Musa tidak harus sempurna, sebab Tuhan sendirilah yang akan menyelamatkan Israel. Ingatkan, Firaun dan orang Mesir tidak tahu kalau hanya ada satu Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa. Dan katakan pada Tuhanmu, yang berani-beraninya minta, dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Mujisat yang Tuhan tunjukkan pada Firaun melalui Musa, membuktikan kalau Tuhan benar-benar Tuhan atas segalanya, termasuk Mesir. Gulungan kertas Weskar, sebuah teks Mesir kuno, menceritakan kisah penyihir yang merubah tongkat jadi ular. Ular milik Musa terbukti lebih kuat, bahkan membakan ular-ular para penyihir Firaun. Wow, aku belum pernah melihat ular memakan ular lain. Sepuluh tulah terus berlanjut untuk menunjukkan puasa Tuhan atas Mesir. Gulungan kertas Ipuwer, dokumen tua yang disimpan di Museum Nasional Purbakala di Belanda, menjelaskan tentang tulah-tulah tersebut dari sudut pandang orang Mesir. Pantas saja orang Mesir sangat ketakutan. Tulah-tulah itu adalah bukti nyata kalau Tuhan lebih berkuasa dari semua dewa-dewa bangsa Mesir. Saat Tuhan mengubah Sungai Nil jadi darah, Tuhan menunjukkan dia lebih berkuasa dari dewa Sungai Nil, yaitu Num, Hupo, dan Osiris. Tulah katak menjadi penghinaan bagi dewa haket yang bentuknya seperti kodok. Seperti dewa Hathor dan Apis yang mirip sapi. Imhotep, dewa penyembuh, tidak berhasil menyembuhkan penyakit sampan. Nut, dewa pelindung langit, juga tak berdaya sama seperti Isis dan Set, dewa pelindung panen. Lalu, di tengah-tengah tulah itu, Firaun memanggil dewa terbesar mereka, Ra, dewa matahari. Ra, maha kuasa, dewa matahariku, lindungi kami dari siksaan ala gembala ini. Tentu saja, satu-satunya ala yang benar lebih kuat dari Ra. Oke, Ra pasti kapok. Tulah hanyalah sebagian kecil dari kuasa ala. Jadi, sama seperti yang Musa pelajari, tidak perlu harus kuat kalau ala yang penuh kuasa menyertai kita. Terima kasih telah menonton!